Intro Halo guys, apa kabar? Kita doakan semua pasti baik-baik saja dan selalu bahagia Masih dengan Rapsuto Mix Random Kabar gembira buat kalian para pencinta manga dan serial Jepang Karena Netflix akan menghadirkan serial original Jepang terbaru Yang berjudul Alice in Borderland Serial ini merupakan versi live action dari manga dan anime yang berjudul Imawa no Kuni no Arisu Bergenre action, suspense, thriller, survival, psychological, dan sebanyak 8 episode guys Di video kali ini kita akan membahas drama Jepang yang keren ini guys Tapi sebelum kita bahas dramanya, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis guys Like dan dukung terus channel Rapsuto Mix Random Oke, kita langsung saja Alice in Borderland Adalah seri manga ketegangan Jepang karya Haru Aso Awal kemunculan manga ini diserialkan di majalah Sunen Sunday S Sogakukan Dari tanggal 25 November 2010 hingga tanggal 25 Maret 2015 Dan kemudian dipindahkan ke Weekly Sunen Sunday pada tanggal 8 April 2015 Dan selesai pada tanggal 2 Maret 2016 guys Lalu Sogakukan menyusun semua bab ceritanya menjadi manga individu sebanyak 18 volume Dan diterbitkan dari tanggal 18 April 2011 hingga tanggal 18 April 2016 Alice in Borderland juga dibuatkan sebuah seri spin-off berjudul Daya No King Diterbitkan di Weekly Sunen Sunday dari tanggal 15 Oktober 2014 hingga tanggal 4 Februari 2015 Dan seri spin-off lainnya berjudul Alice in Border Road ditulis oleh Asu dan diilustrasikan oleh Takayoshi Kuroda Diterbitkan di Sogakukan Modely Sunday Gene X dari tanggal 19 Agustus 2015 hingga tanggal 19 Februari 2018 Kemudian Sogakukan kembali menyusun semua cerita bab-babnya menjadi 8 volume Dan diterbitkan dari tanggal 18 Januari 2016 hingga tanggal 19 Maret 2017 Pada tahun 2014 Alice in Borderland juga diadaptasi menjadi animasi dalam bentuk OVA Dengan hanya 3 episode guys Seri lainnya berjudul Alice in Borderland Retry Dimulai pada Weekly Sunen Sunday edisi ke-46 Yang diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2020 guys Drama live action Alice in Borderland menceritakan tentang Ryohei Arisu Seorang pria muda yang akan segera meninggalkan sekolah menengah Dan Ryohei Arisu juga gak pernah memikirkan tentang masa depannya guys Ryohei Arisu merasa tidak bahagia dan hanya terobsesi dengan game Dan Ryohei Arisu juga tidak pernah peduli akan suatu pekerjaan guys Namun menjadi pengangguran dan hanya bermain game Membuat Ryohei Arisu merasa bosan dengan kehidupan sehari-harinya guys Ryohei Arisu berharap bisa tinggal di dunia lain yang pastinya lebih menyenangkan baginya Seperti pepatah be careful what you wish for Akhirnya pada suatu ketika Ryohei Arisu menghubungi kedua temannya guys Yaitu Chota yang sudah memiliki pekerjaan sebagai pegawai kantoran Dan Karube yang juga sudah bekerja sebagai bartender guys Tapi sepertinya Chota dan Karube juga sudah bosan dengan kehidupannya juga guys Mereka bertiga bertemu di Shibuya untuk bersenang-senang dan menggila bersama Di Shibuya mereka membuat kacau jalanan lalu lintas Dan mereka melarikan diri dari polisi juga guys Wah gak boleh ditiru Ryohei Arisu, Chota dan Karube bersembunyi Masuk ke dalam gedung di tengah keramaian guys Tapi tiba-tiba semuanya menjadi hening Tidak terdengar suara keramaian lagi Mereka keluar dari persembunyiannya dan terkejut dengan apa yang terjadi Ryohei Arisu, Chota dan Karube mencari ke segala penjuru kota Apa yang terjadi guys? Apakah doa Ryohei Arisu terwujud? Ternyata Ryohei Arisu, Karube dan Chota telah mengalami perpindahan ke dunia lain Versi lain dari kota Shibuya Tokyo yang kini dalam keadaan kosong Jauh dari kata menyenangkan guys Mereka bertiga dihadapkan oleh suatu layar besar yang bertuliskan Selamat datang para pemain, permainan akan segera dimulai Wow gila guys Ryohei Arisu menunjuk sebuah tempat Dan mereka segera menuju ke tempat itu guys Disini ceritanya sedikit berbeda dari versi Ova nya Mereka masuk ke sebuah ruangan Yang ternyata di ruangan itu sudah disiapkan masing-masing satu orang satu smartphone guys Dan di masing-masing smartphone itu juga sudah dipasang timer Tanda game sudah dimulai dan mereka tidak bisa membatalkannya Mereka bertiga disambut oleh seorang wanita yang bernama Shibuki Dan Shibuki mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup Adalah dengan mengikuti permainan yang berpotensi mematikan atau mati begitu saja Wow, serem banget guys Kenapa Shibuki bisa mengetahui permainan ini? Karena kalau di anime Ova, Shibuki adalah salah satu pemain yang masih hidup dari game sebelumnya guys Dan sekarang Shibuki akan bekerja sama dengan Ryohei Arisu, Chota dan Karuwe Untuk menyelesaikan game pertama mereka Akhirnya mereka berempat berhasil selamat dan mendapatkan hadiah dalam bentuk visa Tinggal di Borderland selama 3 hari saja guys Cuma dapat visa guys Mereka yang mendapatkan visa bisa beristirahat dan menyembuhkan luka Shibuki memberitahu bahwa selain mereka masih banyak player lain di Borderland ini guys Para pemain-pemain itu mengikuti game yang diadakan pada malam hari Dan jika berhasil menyelesaikan permainan Hadiahnya adalah mendapat visa lagi untuk tinggal lebih lama di Borderland guys Wah, dan jika ada seseorang yang kehabisan visa dan tidak mau bermain lagi Maka orang itu akan dieliminasi dengan ditembak laser dari langit Wow, gila kan guys? Sama dengan mati dong Di versi anime Ova, Karuwe dan Ryohei Arisu ingin melanjutkan permainan guys Karena Chota masih terluka, Chota tidak ikut dan Shibuki memilih merawat Chota Ryohei Arisu dan Kohei bertemu dengan banyak pemain lain Ryohei Arisu, Kohei dan para pemain lainnya berjuang untuk tidak terbunuh Oleh manusia berkepala kuda yang membawa senjata Wow, mendegangkan sekali guys Ryohei Arisu ketakutan melihat para pemain lain mati Sangat mengerikan sekali guys Di game inilah Ryohei Arisu bertemu dengan Yusuha Usagi Yusuha Usagi adalah seorang perempuan yang hanya ingin berjuang sendirian dalam semua permainan Ryohei Arisu sempat mengajak Yusuha Usagi untuk bergabung dan berjuang bersama Tapi Usagi menolaknya Ryohei Arisu dan Karuwe berhasil hidup dan menyelesaikan game itu guys Ada adegan antara Chota dan Shibuki guys Yang lagi ya kies-kies Kita lewetan aja ya Kok bisa ya Shibuki mau sama Chota Dan tiba saatnya giliran Chota dan Shibuki yang harus bermain Karena untuk memperpanjang visa mereka berdua guys Mereka dibantu oleh Ryohei Arisu dan Karuwe Dan Karuwe memberikan semangat Hari ini kita semua harus selam Tapi ternyata di game ini Dari 4 pemain hanya 1 pemain saja yang akan hidup guys Wah, menyedihkan sekali dramatis dan mendegangkan guys Di akhir permainan hanya ada Ryohei Arisu yang hidup dengan kemarahan dan kesedihannya guys Sahabat-sahabatnya berharap agar Ryohei Arisu memenangkan permainan Ryohei Arisu dan Yuzu Hausagi bertemu lagi dan mereka bekerja sama mencoba mengungkap satu persatu misteri yang mengancam nyawa mereka Apakah Ryohei Arisu dapat bertahan di dunia baru yang berbahaya ini guys? Kalau kalian suka tontonan dengan aksi menegangkan, serial ini bisa jadi alternatifnya ketika akan rilis nanti Dan kurang lebih drama live actionnya tidak jauh beda dari anime Ofanya guys Mungkin di versi live actionnya permainannya akan dirubah sedemikian rupa menjadi lebih mendegangkan Dan berlanjut sampai nasib Ryohei Arisu dan Yuzu Hausagi berhasil atau tidak di setiap permainan gila ini guys Wow guys, manga dan animenya udah keren banget Apalagi drama live actionnya pasti lebih seru dan mendegangkan Mimin juga pengen nonton guys Dalam drama ini, semua orang digambarkan sebagai seorang yang egois dan mementingkan diri sendiri Sebagaimana sifat alamiah manusia bekerja Drama ini juga nantinya akan mencakup berbagai permasalahan sosial yang terdapat dalam masyarakat Kento Yamazaki sebagai Ryohei Arisu Tau Suchiya sebagai Yusuha Usagi Nijiro Murakami sebagai Chisya Sunta Rou Aya Asahina sebagai Hikari Kuina Ayaka Miyoshi sebagai Andri Zuna So Aoyagi sebagai Morizono Aguni Dori Sakurada sebagai Suguru Niragi Yuki Morinaga sebagai Chota Sagawa Keita Machida sebagai Daikichi Karube Ayame Misaki sebagai Saori Shibuki Yutaro Watanabe sebagai Tata Kodai Mizuki Yoshida sebagai Kujo Asahi Sun Taro Yanagi sebagai Samura Takatora Tsuyoshi Abe sebagai Keichi Kuzuryu Nobu Aki Kaneko sebagai The Charismatic Hater Risa Naka sebagai Kanou Mira Penasaran drama live actionnya akan seperti apa? Serial drama Jepang Alice in Borderland akan mulai ditayangkan di Netflix tanggal 10 Desember 2020 Pulau Pabu Loo Pabu Loo Pabu Loo Pabu Loo Pabu Loo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton